Tara tadi ya, kebebasan berpendapat dan dugaan menyerang pribadinya Pak Jokowi. Ya Mbak, kalau kita mau lihat Mbak, sebenarnya kan ini sebenarnya apa sih kalau kita mau bermain-main dengan diksi, kemudian kita mau bermain-main dengan kontekstual dan segala macem ya ya bisa saja kita bermain seperti itu gitu. Tetapi kan yang fakta yang ada hari ini, ketika saya pulang ke rumah, anak saya itu bertanya Pak, apa artinya kata itu yang ditujukan kepada Presiden? Ketika saya bertemu dengan masyarakat-masyarakat di bawah hari ini, mereka bertanya apa iya itu ada kepantasan-kepantasan seperti itu? Maka Mbak, kalau menurut saya, ayo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing apakah kita rela, apakah kita mau orang tua kita diperlakukan, dikata-katain seperti itu? Maka saya ingin menegaskan Mbak, Bapak Jokowi itu sebagai orang tua biologis, dia hanya punya tiga anak tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, siapapun, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Suharto, bisa Pak Karno sebagai seorang pemimpin, beliau punya jutaan anak-anak ideologis yang anak-anak ideologisnya itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda inilah yang harus kita jaga Mbak, dalam situasi tahun politik hari ini janganlah kita justru malah para elit berdansadansi gini, para intelektual bermain kata-kata hanya untuk memperkeruh suasana, itu dari saya Mbak Jadi artinya dilihat di sini ada di balik makna dari kata-kata yang diucapkan seorang Rocky Gerung terkait dengan tadi ya, apa, pemborengan di politik Tidak perlu kita melihat makna dan segala macemnya, masyarakat sekarang tahu umum, Anda tanya ke masyarakat bawah arti kata itu apa dan itu ditujukan secara sarkas, apa tujuannya itu yang mereka tahunya seperti itu dan kemarahan dan emosi masyarakat di bawah terutama di kalangan para pendukungnya Bapak Presiden itu hari ini kantor staf presiden lagi terus berupaya untuk mencoba menahan itu dan sikap posisioning kami tegas, ini bukan lagi penghinaan tapi ini adalah upaya untuk menyerang marwah, martabat, dan kewibawaan Presiden Oke, terakhir ke Mbak Julius Mbak Julius, kalau dilihatnya ini menyerang martabat, marwah Pak Presiden kemudian juga ada di balik makna dari kata yang diucapkan Rocky Gerung di tengah manasnya politik Saya kasih yang enteng dulu ya Saya kasih yang enteng dulu ya Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Jokowi Dodo Yang kedua adalah Presiden Jokowi Dodo dan juga DPR menyusun sebuah KUHP baru di mana delik penghinaan ini adalah aduan Jadi harus Presiden langsung Nah, semuanya ini mematakan statement-statement tadi dari Bang Tobing ataupun Bang Joe Nah, saya mau satu lagi begini Saya akan stick pada persoalan kekurangan literasi Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino Dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler Dan menyebutnya sebagai... Jadi artinya ini adalah kekurangan literasi ya kalau menurut dari... Buru, buru Apa makna Inglorious Basterd? Makna Inglorious Basterd itu adalah bajingan yang tidak mulia karena dia melakukan perlawanan yang keras Melakukan perlawanan yang berdarah-darah tapi dia melawan satu rezim otoriter yang membantai Yahudi ketika itu Jadi yang tidak ditangkap kekurangan literasinya adalah Oke Dia hanya membaca dua kata dan tidak mampu membaca kata-kata Baik, tahan dulu sampai di sana Itu aja Mbak, Mbak Ya, silahkan Mbak Tapi gini dong, kan Bilang-bilang bajingan-bajingan itu maksudnya apa? Bajingan bodoh Mohon maaf kita lagi live Bapak Halo Iya, kita lagi live di sini Mengingatkan saja bahwa mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang Lebih pantas Kita kan mau pertegas Itu kata-kata kritik apa yang mau dibangun dengan kata-kata itu Kan gak boleh dong Kamu bebas mengkritik apa saja Jadi kamu Sekarang gini deh Untuk membantah semua kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gereng itu Pak Joko Widodo itu hari ini Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Itu sudah 80% Kalau beliau tidak Seperti yang dituduhkan itu Tidak akan mungkin ada tingkat kepuasan itu Membantah semua apa yang disampaikan oleh Rocky Gurung Baik Terima kasih kalau gitu Mbak Odri Singkat saja dari KSP Singkat saja karena waktunya terbatas Silahkan Mbak Odri Kami juga boleh marah Saya kasih semata terakhir untuk di KSP Silahkan Pak Jo Singkat saja Pak Jo Jadi ini ada Ada mau pelaporan pribadi dari Pak Jokowi atau di sana Singkat Pak Jo Kita marah Kita marah Bukan hanya ini menyerang kepada Presiden Tetapi saya marah Karena anak-anak saya ke depannya Itu mendapatkan literasi yang tidak bagus Mendapatkan satu peradaban yang tidak bagus Dalam menjalani kehidupan ke depannya Dengan kata-kata kasat ini Kalau Anda mengatakan bisa mewakili Presiden Baik mohon maaf Bapak-bapak saya potong Karena waktunya terbatas Terima kasih Pak Joana Terima kasih Bang Jotobin dan juga Bang Julius Kita ketemu lagi di lain kesempatan Saya selalu Terima kasih Terima kasih